Intro Anak kembali dalam special report pemirsa di ujung telepon kami sudah tersambung bersama dengan Bapak Alwi Sihab yang merupakan Dutusan Khusus Presiden untuk Urusan Timur Tengah Assalamualaikum, selamat malam Pak Alwi Pak Alwi, barangkali Anda yang paling mengetahui apa saja isi pertemuan dengan Raja Salman karena yang kita baca dari media cepat sekali nampaknya Pak ada 10 kesepakatan langsung ditandatangani oleh kedua negara ini Ya, bukan tanda saya yang mengetahui, banyak sekali yang mengetahui dan yang paling tentu yang paling apa namanya mengetahui hal ini yang paling banyak mengetahui hal ini adalah Kementerian Luar Negeri yang kita besarnya di sana saya kan hanya menambah-nambah lobby saja tapi kita semuanya Alhamdulillah merasa cukup lega dengan adanya 10 MOU dan di bidang yang bermacam-macam diantaranya keamanan ada pendidikan dan juga ada investasi jadi kita merasa bahwa kali ini memang betul-betul suatu lompatan yang cukup baik dalam hubungan Indonesia dengan Saudi Arabia Apa sebetulnya yang sudah dilakukan oleh kedua belah pihak Pak sehingga pada hari ini hanya berupa tanda tangan MOU saja Pak? Ya, tentu cukup lama pembicaraan-pembicaraan setelah Bapak Presiden mengunjungi Saudi Arabia beberapa bulan yang lalu bahkan hampir satu tahun dari sejak itu diadakan lobby-loby yang cermat apa yang kira-kira bisa supayakan peningkatan hubungan Indonesia dengan Saudi Arabia karena Saudi Arabia merasa penting untuk meningkatkan hubungan tersebut setelah 47 tahun tidak ada seorang raja yang datang ke Indonesia dan juga Presiden Jokowi waktu menunjungi Saudi Arabia mengundang baik pemerintah maupun swasta untuk datang berinvestasi di Indonesia dan menjanjikan kemudahan-kemudahan yang yang bisa diberikan sesuai dengan aturan agar investasi Saudi Arabia bisa mengalir ke Indonesia keduanya merasa bahwa hubungan ekonomi antara kedua negara tidak memuaskan sehingga perlu adanya upaya yang bisa meningkatkan hubungan tersebut dan saya kira MOU yang ditandatangani hari ini antara lain untuk meningkatkan hubungan ekonomi tersebut ada MOU tentang peningkatan UKM ada MOU untuk pembiayaan infrastruktur jadi banyak hal yang menjadi pekerjaan rumah setelah kunjungan ini selesai nanti baik berarti singkat kata bisa disebutkan sebagai diplomasi liburan berbalut kepentingan ekonomi sebetulnya begitu ya Pak Alwi ya saya kira kebetulan memang rombongan ini ingin juga meninjau dan berlibur di Bali jadi ya sekaligus tapi kan dari Bali nanti akan melanjutkan lagi ke saya kira Jepang Cina dan mungkin ada negara lain lagi ya jadi ini sebenarnya sifatnya seperempat liburan tapi tiga perempat kerja lah baik pasal satu yang kita catat yang menjadi buah manis kadu kedatangannya adalah ditambahnya 10 ribu kuota jamaah haji kita untuk periode yang akan datang begitu apa catatan Anda tentang ini Pak saya kira memang soal 10 ribu ini sejak Presiden Jokowi berkunjung Saudi Arabia sudah pernah dibicarakan dan sudah dijanjikan sehingga yang kita peroleh hari ini adalah sebenarnya suatu hal yang memang sudah diketahui sebelumnya ada pun tambahan baru ya kita ngerapkan mudah-mudahan ada penambahan baru lagi kalau bisa 10 ribu lagi baik kita juga tidak lantas melupakan insiden crane yang terjadi beberapa waktu silam begitu banyak sebetulnya ada beberapa keinginan dari para korban yang sebetulnya bahwa santunannya segera diberikan sebagaimana dijanjikan oleh pihak kerajaan waktu itu seperti apa prosesnya saat ini barangkali Pak Alwi mengetahuinya ya saya sebenarnya sempat menanyakan hal ini problemnya adalah yang harus membayar adalah perusahaan asuransi saya kira yang menyangkut kecelakaan tersebut namun proses verifikasi yang terkena crane itu ini yang memakan waktu cukup lama kenapa saya katakan cukup lama karena ternyata terbukti ada beberapa negara yang menambahkan nama-nama yang sebenarnya menurut mereka belum terverifikasi sehingga via asuransi tentu saja tidak akan bisa menerima serta-merta apa usaha Indonesia karena Indonesia boleh dikatakan hampir 100% cermat maka kita akan upayakan supaya kalau bisa pembayaran ke Indonesia didahulukan sambil menunggu yang lain-lain apa harapan besarnya yang ingin disampaikan terkait dengan kedatangan Raja Salman hari ini dan juga beberapa hari ke depan saya kira harapan kita semua apa yang ditandatangani hari ini kita dapat implementasikan karena banyak hal yang kita bisa lakukan melalui MOU di kesepakatan yang kita tandatangani ada pembiayaan proyek-proyek infrastruktur ada hal-hal yang sifatnya peningkatan hubungan di bidang UKM di bidang juga keamanan ini semuanya sangat penting bagi kita kedua negara dan saya kira kita harus bekerja keras untuk menuju kepada implementasi dari MOU yang ditandatangani saya yakin kedua negara bertekad untuk segera mengimplementasikan apa yang ditandatangani tadi itu ekspektasi kita bersama-sama terima kasih Pak Alwi Sihab sudah berbincang bersama kami melalui sambungan telepon dan pemirsa jangan kemana-mana karena special report masih akan kembali untuk Anda saat lagi selamat menikmati selamat menikmati